DIPERSEMBAHKAN OLE Kita belum sampai ke sana Tapi ke arah sana Itu kan harus diusahakan Nah, apakah usaha ke arah sana itu Betul-betul terlihat nyata Artinya masyarakat juga tahu bahwa Dalam kita bernegara Bagi mereka yang belum sejahtera Mereka tahu bahwa mereka akan sejahterakan Nah, ini bagaimana Pak Arsul melihat? Ya, kalau kita lihat Kita mulailah Kalau bahkan dari sejak zaman Orde Baru Masing-masing pemerintahan Harus diakui berusaha Untuk memberikan kesejahteraan Kepada rakyat Indonesia itu Tentu Usaha itu Tidak terlepas juga dari Keadaan-keadaan faktor-faktor Bahkan, apalagi kalau sekarang Dalam situasi yang Sudah mengglobalisasi Ada interdependensi Saling ketergantungan antara Satu negara dengan negara lainnya Itu yang berbeda adalah Kemudian fokus dan Prioritasnya saja Saya kira Tetapi kalau tekadnya Saya kira sama Dulu zaman Pak Harto Kita kan seringkali Melihat hanya sisi negatifnya saja Dari Orba Kesejahteraan itu juga diupayakan Waktu itu kan harga pangan murah Suasembada pangan juga Tercapai dan lain sebagainya Itu bentuk-bentuk atau Bagian dari ihtiar untuk Mesejahterakan Nah, kemudian Saya kira kemudian Zaman Pak Habibie Zaman Gustur Zaman Bumega Zaman Pak SBY Hanya bentuknya masing-masing Ketika kemudian Katakanlah Ekonomi global Yang berpengaruh pada Kehidupan ekonomi Masyarakat kita Itu menurun lah Katakanlah Kemudian respon Untuk mempertahankan Kesejahteraan Itu juga kelihatan Zaman Pak SBY Ada BLT Bantan langsung Itu-itu bentuk juga Gitu ya Nah, kemudian juga Zaman Pak Jokowi Sekarang ada juga kan Hal-hal yang seperti itu Jadi Itu ada Pertanyaannya kan selalu Apakah itu sudah cukup Atau belum Nah, kalau kita bicara Soal itu Rasanya memang harus Diakui Bahwa Apa yang Diekspektasikan oleh Seluruh rakyat Terutama Masyarakat kita Yang kurang beruntung Itu memang Belum bisa dicukupi Oleh pemerintah Tapi bukan Berarti pemerintah Tidak berbuah Nah, itu menarik Soal bantuan langsung Yang sifatnya tunai Apakah itu Memberikan Apa namanya Kesejahteraan Pasti menambah Kesejahteraan Tapi di sisi lain Kan ada istilah Jangan berikan ikan Tapi berikan pancingnya Nah, misalkan Nah, untuk Bekerja saja Misalkan Nah, ini juga masih Tingkat pengangguran Juga masih ada Nah, padahal itu juga Menjadi cita-cita Dari Undang-Undang Desa 45 Yang harusnya diwujudkan Nah, ini Apa sebetulnya Menjadi kendala Kalau menurut Anda? Saya kira begini Apakah memberikan Itu Ikan Atau pancingnya itu Dipengaruhi juga Oleh sekali lagi ya Situasi global kita Tidak hanya situasi negara kita Contoh misalnya Kalau di masa pandemi COVID-19 ini Yang diberikan itu Kail Jaring Nah, menjaring Apa mancingnya juga Susah Gitu kan Nah, karena itulah yang diberikan Langsung dalam bentuk ikan Tetapi dalam keadaan normal Misalnya Sekira Saya Harus Menyampaikan juga Baik Misalnya ya Kalau kita bicara 10 tahun pemerintahnya Pak SBY Dan kemudian Pak Jokowi sekarang Periode Ini dalam situasi normal Sekira Kail-kail itu Atau jala-jala itu Juga diberikan Contoh lah Misalnya KUR Kredit Usaha Rakyat Yang berbunga Murah Berbagai bentuk Subsidi bunga Untuk UMKM Fasilitas-fasilitas Itu adalah Bagian-bagian dari Kail Dan itu Pada akhirnya Ujungnya memang Pemberdayaan Masyarakat Dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Itu cita-cita Soal kesejahteraan Bagaimana dengan Keadilan Keadilan Ya Keadilan Ini memang Masih menjadi Tantangan lah Sebut saja begitu Jadi Kita gak boleh juga Kemudian dengan Apa Kegabahnya Mengatakan bahwa Negara kita itu Sudah adil Karena kalau kita Bicara Keadilan Hukum Saja Masih banyak lah Hal-hal yang Tidak mencerminkan Keadilan itu Kalau menurut Anda Apa sebetulnya Menjadi penyebab Bahwa Belum tercerminnya Keadilan Terutama di bidang Hukum ini Padahal itu Menjadi cita-cita Dalam undang-undang Dasar kita Nah Kalau menurut saya Karena sistemnya Belum bagus Nah Kalau kita Bicara sistem itu Ada tiga komponen Di sana Komponen yang pertama Adalah Hukumnya Isi hukumnya Itu sendiri Belum bagus Komponen yang kedua Adalah Struktur hukum Kelembagaan Hukumnya itu sendiri Juga Belum bagus Pekerjanya Dan yang ketiga Budaya hukumnya Kultur hukum kita itu Juga Belum bagus Sehingga ini Menghambat Untuk penegakan Keadilan Oke Nah Untuk memperbaiki Ketiga aspek itu Ini Apakah memang Sudah terlihat Ini ke arah Perbaikan Ya Atau sebetulnya Malah mundur Malah mundur Iya Saya melihat Tentu perbaikan itu Kan ada Ya Saya Sejak periode lalu Ada di DPR Misalnya Paling tidak Ketika Pak Tito Menjabat Sebagai Kapolri Dan kemudian Sekarang Pak Itamasis Ya Ini polisi itu Yang sering kita sorotkan Karena memang Penegak hukum utama Itu polisi Itu ya Itu misalnya Ada Apa Program promoter Polisi yang Profesional Modern Dan Terpercaya Nah ini adalah Bagian dari Mengujudkan ke sana Tapi itu kan Bagian dari Yang itu tadi Elemen struktur Kelembagaan Dan elemen kultur Juga di sana Merupah kultur Ya Baik Pak Arsul Kita jelaskan sebentar Kita akan lanjutkan Di segmen berikut Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Dipersembahkan oleh Kami akan segera kembali Kami akan segera kembali